Apakah ikhlas itu berat? Terberat. Berkata Imam Sufyan Athauri, Rahimahullah. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan untuk meluruskan niatku. Orang selevel Imam Sufyan Athauri yang sudah keceluka, un-aun, kekoncara, kejana pria. Artinya sudah beken, sudah masyur tentang apa? Keilmuannya dan kesolehannya, ketulusannya. Berkata seperti itu, hal yang terberat adalah meluruskan niat, mengobati jiwa itu. Iya, berat. Apalagi manusia memang diciptakan dengan membawa perasaan, itu tuh ingin beken. Huburi asa. Hubus syahara. Mencintai jabatan, kepemimpinan, kekuasaan, dan juga mencintai popularitas. Dikiranya popular itu senang, menyenangkan. Makanya kan banyak orang bercita-cita ingin menjadi orang beken. Di level apapun, di bidang apapun. Makanya kalau ada umpai audisi calon artisnya. Pemain sinetron, pemain film, nyanyi, dancer, apapun. Oh, pesertanya itu membludak atau sampai ngantri suharian juga. Mereka itu relanya. Demi apa? Demi popularitas. Disangkanya kalau sudah populer itu enak. Padahal menjadi orang beken, orang populer itu ribet. Apa ribetnya? Tidak ada privasi kemana-mana, jadi pusat perhatian. Apanya pun yang keluar dari mulutnya selalu dikomentari orang. Jangan ingin menjadi orang terkenal. Jangan low profile. Mending tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tapi bukan di kalangan penduduk langit. Sebagai orang yang baik di kalangan para malaikat yang ada di langit. Jadi, betul berat dia berat. Dan ini diakui oleh seorang ulama sekali berimam Sufyan Athauri. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagi Ketibanding mengobati niatku. Nah, bagaimana caranya? Pertama, niatkan semua yang kita akan lakukan lillah untuk Allah. Gimana caranya? Pertama, bayangkan bahwa balasan dari Allah itu luar biasa lah. lahir batin dunia akhirat. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Tidak hanya lahir, tapi juga batin kita. Kedua, kalau sedikit tercampuri ria atau sumah seluruhnya musnah. Seluruhnya hilang, tak dapat apa-apa. Bahkan tidak hanya itu, juga diahzab oleh Allah SWT. Jangan berpikiran bahwa orang yang ria itu kerugiannya cuma satu, yaitu tidak dapat pahala saja. Tidak. Selain tidak dapat pahala juga diahzab. Selain capek berbuat, capek gawek, terkapakai beri jengdi tekek. Sudah capek berbuat, tidak terpakai, tidak dapat pahala. Juga dihajar, disiksa, diahzab. Tuh, diahzab orang yang sholat. Itu salah satu orang yang sholat, tapi ria. Orang-orang yang ria dalam sholatnya. Sholatnya bukan sekedar tidak dipahalai, tapi juga diadab. Demikian juga seluruh ibadah yang lainnya. Oleh karena itulah, maka hilangkan perasaan ingin dipuji dengan ibadah dan amasulah yang kita lakukan. Niatkanlah hanya untuk Allah SWT. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Allah SWT.